Pemirsa, hei apa kabar? Selamat siang, hari ini kita akan bikin dessert Dan ini, to be honest, saya beli dari Walmart Ini adalah crème brûlée with caramelizing sugar Dan ini dari brand Dr. Oitecker, Pemirsa Dan kalau anda melihat anak-anak saya di background, because they're crying Dan kalian lihat ini, semuanya ini, aduh Pemirsa, adalah Oh, segala macam air mata dan cucuran mata yang ada di dalam mata yang dia keluar sampai berada di saya punya baju Kita akan eksperimenkan crème brûlée Saya tidak tahu kalau saya pernah rasa ini, eh Maybe di waktu yang lampau, but I'm not really sure Kalau saya pernah makan crème brûlée sebelumnya, Pemirsa Ini kelihatannya sangat enak, jadi mari kita coba Ini sudah ada cara membuat barang ini Jadi kita akan mengikuti apa yang dikatakan box Dan dikatakan bahwa milk, saya mempunyai almond milk seperti biasa Dan juga dikatakan untuk mempunyai whipped cream pembiasa Now, saya cuma mempunyai whipped cream yang ini Saya tidak fans dengan whipped cream, to be honest Ini waktu lalu saya beli karena saya membuat itu Starbucks Kalian masih ingat? Saya pakai cuma satu kali itu Dan saya mencari whipped cream yang maybe vegan whipped cream Saya tidak dapat, jadi di sini mungkin ada yang tinggal di US Yang tahu whipped cream vegan Please let me know, oke Supaya saya akan mencari barang tersebut But anyway, untuk sekarang kita akan coba pakai ini Sediakan belangan seperti begini Dan sekarang kita akan buka barang yang ada di dalam sini Dan kita akan pour di dalam belangan, oke Ketika Anda buka di dalamnya, terdapat dua plastik seperti begini Ini adalah karamelnya yang sebentar kita akan taruh di bagian atas Ini adalah topping Dan ini adalah bahan yang akan kita pakai sekarang Jadi di dalamnya terlihat seperti warna agak sedikit kekuningan pemirsa Seperti yang kalian lihat Sekarang kita akan taruh ini di kompor dengan medium heat, oke Kita pakai satu cup milk Kocok, 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 kocok Kita akan taruh satu cup whipped cream Ini dikatakan untuk stir sampai dia mendidih Aduh tekstur paling mantap eh Oke, so dikatakan bahwa kita harus menunggu sampai satu jam di room temperature pemirsa Jadi saya akan hanya menaruh ini di sini I need you to translate me something Cause I don't really understand this Pre-heat oven broiler Is that? What? What? What is the preheat oven broiler? Is that the oven right here? Okay, so Broil Oh, we have that setting pemirsa Broil is the top part of the oven Oh Sprinkle the top of the custard with the caramel Oh, and then I put all of that inside the oven And then it comes gold Hello? Okay pemirsa, so let's go ahead and do this I'm so excited I'm so excited Pemirsa kalau dia sangat ribut Again, saya minta maaf Saya tidak pakai microphone yang super duper canggih Oke, ini microphone saya lagi di sini I don't I don't use it I use the one The attached to my camera Tidak tahu bagaimana style, oke I'm not a big fan of it Oh, look at that Caramelnya terlihat seperti begini Kayak kekuningan begitu And we are going to put this on top You ready pemirsa? Let's do this Mudah-mudahan ini tidak terlalu manis ya So, kita taruh ini di dalam oven selama 3-4 menit pemirsa Pemirsa Okay Dia terlihat berkeli seperti begini Look at this Di sini tidak dicantumkan untuk kasih dingin So, saya tidak yakin kita akan makan panas-panas begini, Pak Mirsa This is like so so hot Mungkin saya akan kasih tunggu sedikit di kulkas Maybe 5 menit ya And then I'm gonna come back and eat it Finally, sudah dingin And let me tell you one thing Okay, one thing Dia terlihat seperti berkeli, Pak Mirsa You wanna try? You wanna try? Can you try it right here? Here's my opinion No, you gotta sit down You're gonna let the people see you You see that brown there Right? So, usually Creme boule Is cooked longer And has a shell of brown sugar covering the entire top of the custard Okay Like a hard shell that you must crack Oh So like in the photo here Right That is the entire top covered in the brown sugar that's been cooked Okay You seem to not have fully cooked What? They say 3-4 minutes I left this for like 10 minutes 6 minutes So They're having you use the broiler You need to do it a bit longer The best way to do this is to have a small cooking torch Now my mom has one You can buy them in a lot of stores And it's a little flame And you just Put the flame across the top And you brown it Oh We have the torch You do? It's the torch out It's right there Pamirsa salah I made I think we have the torch The red one or blue one I guess It's around there You don't want to stop it Pamirsa Aduh I have my迎 member of this product If you don't have any other problems Then you hear the sound Okay so So if you hear the sound I have a bit of a Then Pamirsa Cook it a little bit longer I'm hungry I need to upload this video right now Okay How about we cook This one a bit I actually still have Saya tidak memasukkan semua karamel karena saya tidak ingin sangat menarik Kita akan coba dulu yang ini, nanti yang ini kita akan broil lagi di dalam oven Saya akan kasih ke kalian bagaimana hasilnya ketika kita taruh banyak gula ya Cuma seperti yang saya bilang tadi bahwa saya tidak mau terlalu banyak gula Pemirsa, finger cross, kamu akan mencoba? Ya Boleh lihat, orang-orang bisa melihat rambut kamu, please? Oke, mari kita coba, 1, 2.. Kamu sudah mencoba, OMG Bagus 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 Pemirsa, ini enak rasanya cuma karamelnya tidak terlalu terasa sekali ya Lagi, mungkin tadi saya taruh sedikit gula Tapi bagus, saya suka teksturnya, ini sangat bagus, lihat ini Bagus Lalu, selanjutnya, lebih karamel dan masak lebih lama Tapi, saya tidak suka banyak karamel Ini sangat menarik Nah, itu bukan karamel seluruh seluruhnya, hanya keras di atas Bolehkah kamu berikan kepada anak-anak dan biarkan mereka mencoba? Ya Tidak bisa bawa anak-anak kemari karena mereka lagi nonton Hmm Hmm Ini bagian atasnya, kayak Kayak tidak patah begitu And Kayak mereka satu licin begini, Pemirsa, oke Walaupun kalian melihat agak sedikit krak begitu di bagian atas, buat dia punya karamel, di atas itu kayak licin tipis Satu sampai sepuluh, saya mau bilang 9,5 ini, enak Keren brulee, Pemirsa Keren, lihat di Walmart Not Sponsor Hashtag Wow I cannot breathe Hmm It's so good The kids like it The kids like it or not? Yes You like it We'll see Pemirsa Oh my goodness, yes Yes I'm not quite done yet Yes Tea again What? I'm not drinking coffee, you should be happy I drink so much coffee usually, I try to cut down until I drink a lot too So this is my mukbang channel, it's not vlog Do you have something to say? Oh Uh, yes Yes, I do have something to say What? I don't know why you guys watch my wife eat lots of food, but thanks for watching, we really appreciate it Yeah, I don't even know why they like my eating show I mean, I think our part of this show is fun We get to eat the food You get to make the food You get to make the food Ketika saya bikin ini channel Kan banyak yang request di vlog channel bahwa bikin channel makan-makan berniara saya And saya tidak yakin bahwa saya akan mendapatkan banyak sekali followers disini Karena cuma makan-makan ya kan Bam, seratus ribu lebih I have 100 more thousand people Follow me here That's crazy That's crazy Oh That's not too strong Pamirsa, wow, that is prettier than before Do you agree? That is so pretty That's really pretty, Pamirsa I'm probably gonna make this again, Pamirsa, because it's really good Makasih sudah menonton saya punya video Pemirsa, terimakasih sudah menonton saya punya video Makan-makan kali ini di dalam kitchen And kuku 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 I mean kuku, Pamirsa Terimakasih sudah menonton saya punya video masak-masak hari ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang dimana Akan ada Travis by the way makan dengan kita bersama So yeah, thank you so much for watching And we will talk to you again Bye Bye Bye